Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita sedang bersama putra terbaik Kabupaten Maning Natal Hari ini sesuai informasi yang kita peroleh dari adik-adik kita ini Pelajar putra asli Maning Natal akan berangkat beasiswa full ke salah satu universitas di luar negeri Yaitu ke negara Libya Ini kita sedang bersama dengan Bang Ali dan Bang Asudais ya Bisa diperkenalkan dulu Bang Profil masing-masing sebagai penerima beasiswa S1 full untuk negara Libya Silahkan Bang Baiklah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 mengajarkan ilmu Al-Quran dan da'wah-da'wah untuk menjadikan kehidupan hidup untuk kita semua kalau boleh tahu Bang Ali dan Bang Asudis tadi ke kantor PC Nahdlatul Ulama Kabupaten Makin Natal dalam rangka apa tadi Bang Oh baiklah kenapa kami tadi datang ke kantor pengurus Nahdlatul Ulama Kabupaten Makin Natal karena tentunya saya adalah berasal dari pelajar Nahdlatul Ulama sendiri dan Insyaallah saya ingin mengajak kepada seluruh pelajar Nahdlatul Ulama bahwa jangan kita sia-siakan kesempatan yang besar ini kita semua adalah pudra-pudra terbaik Mandani Natal dan akan menjadi pemimpin-pemimpin negara ini jadi kalau ilmunya tidak cukup bagaimana kita bisa mempunyai negeri ini makanya saya datang ke sini untuk meminta izin meminta doa kepada seluruh kawan-kawan dari pengurus pelajar Nahdlatul Ulama dan tentunya kepada sesepuh-sesepuh di Nahdlatul Ulama itu sendiri begitu dia tadi Bang sebelumnya Bang Ali sendiri bercerita Bang Ali berangkat ke negeri Libya itu ada wasilah Ayah Mumpuddin Pasaribu Guru Besar Pesantren Mustafa Bapak ya perlahan baru roh istriyah pengurus wilayah Natul Ulama Sumatera Utara bisa diceritakan sedikit Bang Alhamdulillah ceritanya sangat indah sekali waktu itu ketika saya ingin melanjutkan ingin rasanya melanjutkan kuliah ke dimana saja waktu itu saya tidak menentukan dimana tempatnya jadi saya pun pergi berinisiatif pergi menjumpai Ayah Mumpuddin Pasaribu selaku pengurus roh istriyah di Kabupaten Mandeling Natal kemudian saya tanya Ayah dimana kira-kira tempat yang paling bagus menuntutmu untuk saat ini beliau mengatakan ada di Yaman akan tetapi karena kita tahu sendiri ke Yaman itu memiliki membutuhkan biaya yang sangat banyak dan saya sendiri memang tidak memiliki biaya sebanyak itu akhirnya saya berinisiatif menanyakan yang lain saya tanya kepada beliau bagaimana Ayah kalau di Libya bagaimana menurut Ayah pendidikan Libya bakal bagus atau tidak Bila menjawab itu juga sangat bagus disitu kita bisa menuntut ilmu bahasa Arab menuntut ilmu agama yang bagus dan sebagainya dan sama seperti haluan Nahdlatul Ulama itu sendiri akhirnya saya memberikan diri untuk mendaftarkan di Libya ini atas wasilah dari Ayah Mumpuddin dan beliau memperkenalkan saya kepada tempatan Libya yaitu Dr. Rehan pengurus NU di wilayah Sumatera Utara Bisa diceritakan sedikit proses testing beasiswa untuk ke negara Libya ini Bang untuk proses testingnya sendiri Bang disana Alhamdulillah kalau kita berani dan mau itu sangat mudah sekali sebenarnya yang pertama kita harus mempersiapkan berkas-berkas yang dibutuhkan oleh jamiah atau kuliah itu sendiri misalnya paspor jasa sekolah SKCK dan sebagainya kemudian setelah kita mendapatkan dokumen-dokumen yang kita butuhkan kemudian kita terjemahkanlah ke bahasa Arab di penerjemah resmi mungkin di Jakarta atau sebagainya setelah itu kita masukkan semua dokumen-dokumen yang dibutuhkan dan kita kirimkan ke email kampus di Libya itu sendiri setelah itu mereka akan menyeleksi dokumen kita apakah bagus atau tidak apakah nilainya bagus dan sebagainya nah nanti kalau anda ketika SMA atau ketika Aliyah belajarlah bagus-bagus agar nilainya bagus kemudian setelah itu mereka akan memilih yang bagus-bagus dokumennya dan akan menetapkan kapan waktunya wawancara dan wawancara itu sendiri kita akan wawancara dengan bahasa Arab dan akan ditanyakan seputar hal-hal keagamaan seperti pikir, nahusorok dan sebagainya dan tentunya menggunakan bahasa Arab ada berapa orang yang testing dari Indonesia bang dan berapa orang yang lulus dari Mandeng Natal? kalau kemarin saya lihat di grup telegram kampus itu yang testing dari seluruh dunia hampir lebih dari seribu orang tapi Alhamdulillah yang dari Indonesia Alhamdulillah laki-laki dan perempuan lulus sekitar 50 orang lebih sedikit dan dari Mandeng Natal sendiri Alhamdulillah kita telah menempatkan dua nama yaitu saya sendiri dan saudara Sudais kira-kira bang untuk berangkat ke negara Libya ini masih ada nggak bang kendala misalnya kendala dana atau biaya masih ada nggak kira-kira bang? ya bang kalau sebenarnya bang jujur saya sendiri bukan merupakan orang yang ke atas tapi berkecubukanlah begitu juga dengan saudara Sudais walaupun mungkin saya mempunyai sebuah orang tua punya pola pesantren tapi itu tidak menjadi ladang untuk mencari rezeki bukan tapi itu adalah untuk memberikan ilmu kita kepada mereka jadi kita tidak mengharapkan dari situ kalau saya sendiri Alhamdulillah memang sudah selesai untuk ongkos dan ada sedikit diberikan orang tua biaya untuk kehidupan di sana tapi mungkin dari saudara Sudais seperti yang beliau katakan kepada saya beliau masih kekurangan dana di keberangkatan maka harapan saya kepada seluruh elemen-elemen di Mandeng Natal baik kepada seluruh pengurus-pengurus organisasi ataupun ormas-ormas di Mandeng Natal ataupun seluruh jajaran pemerintahan di Mandeng Natal saya harapkan untuk kedepannya mari kita perhatikan anak muda-mudi kita dari Mandeng Natal agar kita baguskanlah kepada mereka biaya agar mereka tidak berpikir bahwa untuk keluar negeri itu sangat sulit jadi saya harapkan ini perlu kita lihat kembali muda-mudi kita yang berprestasi kita gambling agar bisa mendapatkan biaya yang diperlukan untuk keluar negeri ini kan Bang Ali dan Bang Asudais adalah putra terbaik Mandeng Natal ini ya yang lahir dan besar di Mandeng Natal yang akan melakukan sekolah ke Libya ya mana tahu Bapak Bupati dan hamba-hamba Allah donatur-donatur mendengarkan video ini apa yang disampaikan Bang sama Bapak Bupati Mandeng Natal dan para hamba Allah donatur mana tahu bisa membantu keperangkatan ini apa yang disampaikan Bang? yang kalau saya sendiri Bang yang saya sampaikan adalah mohon bantuan luran tangan dari para Bapak Bupati dan jajarannya begitu juga kepada donatur-donatur para orang-orang sini orang-orang baik di Mandeng Natal dapat hanya membantu kita untuk keperangkatan ini dan untuk biaya hidup di sana tentunya memang di sana biaya hidup gratis semuanya ditanggung makan tetapi dikarenakan kita masih mahasiswa baru tidak langsung diberikan biaya di sana harus melalui proses tak dulu dan memang di sana biaya siswa 100% tapi perlu kita ketahui bahwa ongkos keperangkatan pesawat ke sana itu tidak dibayai oleh pemerintah Libya jadi perlu ada dana untuk ongkos keperangkatan dari kita sendiri sebesar kalau saya dengar 10 juta jadi saya harapkan kepada seluruh donatur kepada seluruh pihak bupati dan jajarannya agar bisa membantu kita untuk melakukan penduduk ini dan begitu juga membantu orang-orang setelah kita nantinya agar diperhatikan agar mereka tidak menyesuaikan dalam menuntut ilmu di luar negeri Bang Asudai sendiri apa Bang Asudai saya ingin sampaikan kepada Bapak Bupati dan hamba-hamba Allah yang lainnya agar sekiranya dapat membantu kami untuk memudahkan urusan kami atau mempelancarkan urusan kami untuk melanjutkan pelajaran ke luar negeri atau di Libya agar kami bisa menuntut ilmu ke negeri Libya dan insya Allah akan mengabdikan diri kepada negara Indonesia dan terutama di Mandeling Natal Sumatera Utara yang terakhir Bang kesuksesan Bang Ali ini dan Bang Asudai sini tidak terlepas dari para guru-guru kita dan orang tua tentunya akan itu yang sudah payah berjuang untuk menyekolahkan kita untuk mengambil keberkahan ada gak ingin disampaikan ucapan terima kasih atau doa untuk orang tua dan guru-guru kita Bang silahkan Bang saya sendiri sebagai orang yang besar dari keluarga yang di dalamnya terdapat orang-orang agama tentunya saya sangat berterima kasih kepada seluruh guru-guru tentunya guru-guru saya juga baik ayah-ayah yang ada di seluruh Mandeling Natal saya sangat berterima kasih atas doa-doa dari beliau semuanya begitu juga dengan doa orang tua saya yang tidak pernah berhenti untuk memberikan yang terbaik kepada saya beliau berdoa walaupun mungkin saya tidak berlaku baik kepada beliau tapi selalu mendoakan saya begitu juga kepada seluruh guru-guru dan masaih-masaih yang ada di Mandeling Natal khususnya yang ada di Kabupaten Panjambungan ini dan saya berharap akan ada penerus seperti mereka nanti untuk mendoakan yang terbaik kepada pemuda-pemuda di Mandeling Natal tentunya khusus mari kita sama-sama doakan untuk kesuksesan PCNU Mandeling Natal begitu juga dengan pengurus-pemurusnya seperti ayah-ayah Mustafa Bakri begitu juga dengan ayah Mahmudin Pasarimu dan seluruh pengurus-pemurus yang ada di Kabupaten Mandeling Natal Mbak Asudais dan saya juga sangat berterima kasih kepada guru-guru atau ayah-ayah semuanya yang telah mendoakan saya dengan sangat bersungguh-sungguh dan kepada orang tua saya terutama bersangat berterima kasih banyak yang telah mendidik saya dari awal saya kecil sampai besar sekarang juga dan tak bisa mengatakan apa yang sebenarnya yang saya rasakan sekarang mudahan Allah membalas kebaikan agar Allah bisa membalas kebaikan orang tua saya dan kebaikan guru-guru saya dan kebaikan para-para asatid-asatid saya Bang Ali dan Bang Asudais kan adalah pelajar terbaik hari ini yang akan berangkat ke Libya ya beasiswa ya agar ini menjadi motivasi kepada pelajar-pelajar Mening Natal ada gak Bang kata-kata motivasi yang ingin disampaikan kepada pelajar Mening Natal agar bisa nanti juga belajar ke Libya atau ke negara-negara lain untuk menuntut ilmu seperti abang-abang silahkan Bang dari saya sendiri Bang hanya sedikit kata-kata bahwasanya Indonesia ini adalah negara yang besar maka butuh orang-orang besar untuk membangun negara besar dan orang kecil hanya akan bisa menjadi penonton di negara besar terima kasih sudah apa yang ingin disampaikan Bang untuk kawan-kawan semuanya agar selalu semangat jangan melihat apa yang orang hasilkan tapi apa yang diperjuangkan selama ini dan jangan lihat dimana dia menghasilkan sesuatu yang sangat wah tapi lihat dari awal dia sakitnya menahankan dan perjuangan untuk menyampaikan dasar yang dia 7-7 tersebut dan kepada kawan-kawan semuanya mudahan Allah memberikan kemudahan untuk antum semuanya untuk memudahkan antum semua untuk melanjutkan pelajaran-pelajaran dan mewujudkan impian-impian bangsa Indonesia ini terima kasih Oke Bang terima kasih atas waktu dan kesempatannya mudah-mudahan video ini bermanfaat dan bisa menginspirasi pelajar-pelajar kebatin mati lati untuk sukses mendapatkan beasiswa belajar ke luar negeri terkhusus ke temur tengah mudah-mudahan nanti setelah tamat dari Libya nanti bisa mengabdikan diri untuk Indonesia dan main natal bang ya insya Allah mudah-mudahan juga dengan silatur rahmi dan pamit ke kantor PCNHT Ulama Kabupaten Matal yang ketuanya adalah ayah anda Haji Mustafa Bakrino Sityon pimpinan Pondok Pesantren Mustafa Baru ini membawa keberkahan dan mudah-mudahan juga Bapak Bupati Natal dan seluruh stakeholder yang ada di Mati Natal ini bisa membantu hamba-hamb Allah yang lain juga bisa membantu untuk keberangkatan Bang Ali dan Bang Asudes ini ke negara Libya karena kita yakin dan percaya masih banyak orang di luar sana yang peduli dengan dengan pemuda-pemuda dengan pelajar-pelajar yang punya semangat yang luar biasa untuk melanjutkan pendidikan ke luar negeri ya kami dari PCNM Matal mendoakan semoga abang-abang berdua ini bisa sukses dan mengharumkan nama Kabupaten Matal di luar negeri di negara Libya ya terima kasih Bang Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullah Warahmatullah Assalamualaikum Warahmatullah Assalamualaikum Warahmatullah Assalamualaikum Warahmatullah